Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum alur cerita film yang sangat seru, sekuruh sekali dan edan-edan sekali ya berjudul Sinjiku Incident yang dirilis tahun 2009. Tentunya film ini sangat edan dan endehoy sekali karena diperankan oleh aktor favorit adminnya yaitu Jackie Chan dan aktor-aktor lainnya. Tanpa banyak ngobrol lagi kita langsung aja merangkum alur cerita. Film di awal terlihat segerombolan imigran ilegal dari Cina baru saja sampai di pesisir sebuah pantai di Jepang. Mereka pura berhambur-hamburan ngebecir dari pantai itu. Di antara puluhan imigran-imigran gelap itu ada seorang imigran bernama Tito yang sangat kebingungan sekali dengan posisinya sekarang. Tujuan Tito ke Jepang bukan untuk cari kerja ataupun mengadu nasib. Diketahui ia memiliki seorang pacar bernama Xiu Xiu yang pada beberapa tahun lalu ia pergi ke Jepang untuk mencari uang. Setelah bertahun-tahun di Jepang, Xiu Xiu tak agar kabar untuknya. Beberapa hari kemudian temannya bernama Ji memberitahu Tito bahwa Xiu Xiu sudah lama menghilang entah kemana. Dan tujuan Tito ke Jepang tentunya ingin mencari Miyabi. Ya bukanlah, jelas mencari Xiu Xiu. Singkat cerita, setelah dua hari di Tokota Tokyo, Jepang, Tito akhirnya menemukan tempat temannya yaitu Ji yang perlu diketahui Ji tinggal di sebuah kontrakan kecil yang isinya imigran-imigran ilegal dari Cina. Di kehidupan sehari-harinya, Tito diajak oleh Ji untuk bekerja. Namanya juga imigran gitu kan, mereka hanya bekerja serabutan. Sebagai tukang sampah, tukang bersih-bersih, pokoknya pekerjaan-pekerjaan kotor. Pada suatu hari, Tito serta seluruh teman-teman imigrannya mendapatkan pekerjaan membersihkan irigasi bawah tanah. Tanpa disadari, seorang polisi bernama Inspektur Kitano dan anak buahnya melakukan penyelidikan kepada mereka. Mengetahui mereka merupakan imigran ilegal, Inspektur Kitano serta anak buahnya hendak menangkap mereka. Namun mereka menolak dan keadaan pun menjadi ricu. Di penyergapan kali ini, Inspektur Kitano hampir saja mati terpeleset ke selokan gede. Untungnya, Tito sergap menyelamatkan Inspektur Kitano. Merasa ditolong oleh Tito, Inspektur Kitano ingin mengucapkan terima kasih. Namun Tito mengira ia akan ditangkap dan langsung ngebencir lari. Setelah itu, Tito pergi ke wilayah Kabukicho, yaitu distrik mantap-mantap di Jepang, menemui imigran lain bernama Paman Lao Gwe yang bisa dikatakan rajanya pencopet. Karena ia sangat handal sekali mencopet ataupun memanipulasi vending machine. Hasil dari curianya, Paman Gwe sering menjualnya ke toko bawah tanah Tokyo karena di toko itu merupakan barang-barang curian semua. Di malam itu pun, Tito mendapat pekerjaan menjadi tukang cuci piring dari sama-sama orang Cina yang memiliki toko di situ bernama Lily. Di malam itu juga, tiba-tiba Lily diserang oleh orang-orang Lier. Lantas, Tito menyelamatkannya. Sebagai bentuk terima kasih karena telah menolongnya, Lily mengajak Tito untuk sejenak minum-minum dengannya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Tito mendapat pekerjaan sebagai tukang cuci piring di klub milik gangster Taiwan bernama Gauji. Kebetulan, di situ pun Gauji bertemu dengan atasannya, yaitu seorang Yakuza bernama Eguchi. Dan alangkah kagetnya Tito, di situ pun ia melihat Shushu yang diketahui merupakan istri dari Eguchi. Sepulangnya dari tempat Gauji, Eguchi mengetahui lirikan mata antara Shushu dengan Tito tadi. Dan menyayakan siapa sih laki-laki itu bisa-bisanya menatap dengan sangat tajam. Shushu mengatakan sejujurnya bahwa Tito merupakan teman sekampungnya. Dan alasan dia tak menghampirinya karena Shushu tidak ingin membuat malu Eguchi. Namun Eguchi tak keberatan jika Shushu memiliki teman kulike ataupun orang asing. Dan mempersilahkan untuk bertemu dengannya. Sementara itu, Tito yang meyadari pujaan hatinya bukan miliknya lagi, ia mencoba untuk melupakannya dengan cara minum-minum dan mengecerot bersama bicis. Tito sendiri pergi ke Jepang tanpa dokumen identitas ataupun uang. Dan hanya membawa badan saja. Ia pun berpikir untuk mendapatkan identitas itu lagi dengan cara menyeretep hukum yang berarti bekerja ilegal. Tetapi, Jee tidak satu fikiran dengan Tito. Ia hanya ingin hidup tenang dan bermimpi memiliki sebuah gerobak untuknya usaha. Oleh karena itu, Tito pun mengumpulkan orang-orang yang ahli dalam penipuan dan memanipulasi untuk bekerja sama dengannya. Dari mulai memasukkan mesin judi, kartu ATPN, kartu telepon, sedikit-sedikit, Tito dan kawan-kawan berhasil mendapatkan uang yang banyak. Atas kerja kerasnya itu, Tito berhasil membeli sebuah gerobak untuk Jee jualan. Jee pun sangat senang karena ini merupakan impiannya. Singkat cerita, tak sengaja Tito bertemu dengan Lily di toko bawah tanah. Ia pun mengajak Lily untuk ke markasnya dan memperkenalkannya ke semua orang. Di sisi lain, Jee di tengah-tengah dagang, ia bercanda gurau dengan seorang wanita Cina yang kebetulan tinggal di Jepang. Di tengah pembicaraan itu, datanglah ayah wanita itu dan seolah-olah baik kepadanya mengajak Jee untuk masuk. Namun ternyata, Jee tiba-tiba diserang oleh anak buah ayah wanita itu. Jee pun dalam kesakitannya, ia berhasil pulang ke markas dan mengatakan tentang penyerangan itu. Lantas Tito pun marah dengan hal ini. Tetapi paman Goye mengatakan bahwa orang yang menyerang Jee merupakan gangster Cina yang memiliki dukungan Yakuza. Namun orang itu tak hanya menyiksa Jee, orang itu pun turut membawa gerobaknya. Walaupun mereka lebih kuat darinya, Tito dan kawan-kawan tetap tak terima dan langsung menyerang orang itu. Di tengah kericuhan itu, Tito berhasil menemukan gerobak milik Jee. Dan di situ juga, ia bertemu dengan Inspektur Kitano yang berterima kasih sejak awal kepadanya. Serta memberikannya kartu nama, barangkali Tito membutuhkan pekerjaan. Beberapa hari kemudian, Jee kembali lagi dagang dengan gerobaknya itu. Di situ pun ada temannya yang lain menyuruh Jee untuk memainkan tempat judinya sebentar karena ia kebelat. Tanpa disadari, tempat itu telah dimata-matai oleh pengelolanya, yaitu gangster Gouji karena perlu diketahui tempat itu telah direkayasa oleh Tito dan kawan-kawan. Jee yang tidak tahu apa-apa dengan hal ini, ia pun dengan kejamnya disiksa hingga tangannya buntung. Untungnya, Tito yang menyadari hal ini langsung bergerak. Gouji memperingatkan Tito untuk tidak lagi menginjakan kakinya di kota Shinjuku dan daerah kekuasanya. Akibat penyingeran itu, Jee harus rela kehilangan tangannya padahal ia satu-satunya orang yang tak terlibat kekriminalan. Apas-apas sumpah. Tito yang tak terima dengan hal ini, ia pun bergegas untuk balas dendam kepada Gouji seorang diri. Berniat untuk menyerang, tak sengaja disitu pun Tito mendengar percakapan antara Gouji dengan salah satu Yakuza pewaris dari klan Togawa yang mengajak Gouji untuk mengkhianati Eguchi. Berselang beberapa menit, Eguchi pun datang ke situ dan tanpa disadari anak buah Gouji menyerangnya. Untungnya, Tito yang sudah dari tadi disitu berhasil menyelamatkannya. Sebagai bentuk terima kasih, Eguchi mengajak Tito ke rumahnya yang tentunya bertemu dengan Xiu-Xiu. Jelaslah, mereka pun berbincang-bincang gitu kan karena ya mantan pacar gimana lagi gitu loh. Disitu pun Tito memberitahu Eguchi tentang persekongkolan antara Gouji dengan Togawa. Tak hanya itu, Eguchi pun menawari Tito untuk menjadi anak buahnya. Namun entah kenapa, Tito menolak tawaran itu dan memberitahu Xiu-Xiu untuk kali-kali menjenguk ibunya di kampung. Atas penyerangan tadi, Nakajima yang merupakan anak buah Eguchi sangat marah kepada klan Togawa. Tetapi, Koichi Muranishi yang merupakan pemimpin organisasi Yakuza dari kelompok Sanwakai memberitahu wakilnya yaitu Eguchi untuk melupakan hal ini. Dikarenakan dengan bukti yang sedikit, kemungkinan besar klan Togawa berhasil selamat dari kasus ini. Diketahui alasan Togawa ingin membunuh Eguchi karena beberapa hari yang lalu Eguchi diangkat sebagai wakil organisasi kelompok Sanwakai. Ya mungkin Togawa Gumi ingin mendapatkan posisinya ya. Oleh karena itu, Eguchi menemui Tito karena ialah satu-satunya saksi yang melihat percakapan antara Goji dan Togawa. Namun Eguchi ke situ bukan untuk mengungkap kasus itu. Tapi tujuan Eguchi ke situ untuk memberikan Tito pekerjaan membunuh Togawa Egumi dan ketua Sanwakai yaitu Muranishi. Alasan misi ini diserahkan kepadanya karena Eguchi tak yakin dengan kemampuan anak buahnya. Yang berarti Eguchi ingin menguasai kelompok Sanwakai. Tito menerima tawaran itu dengan syarat ia ingin memiliki status legal di Jepang serta geng Taiwan berada di tangannya. Jelaslah kalau hal itu gampang diurus oleh Eguchi. Dan pada malam harinya Tito pun pertama-tama ia berhasil membunuh Muranishi. Kemudian Togawa Egumi. Akibat pembunuhan-pembunuhan itu keributan pun terjadi di antara kelompok Sanwakai tak bisa terelakkan. Hingga menjadi urusan yang sangat serius bagi pihak kepolisian. Yang kebetulan Inspektor Kitanola menangani kasus ini. Pada suatu hari Tito bersama Eguchi serta pewaris dari klan Togawa menemui pimpinan di pemerintahan yang mengendalikan mereka untuk menentukan pemimpin Sanwakai selanjutnya serta memberingatkan jangan membuat lagi kekacauan. Atas kematian Muranishi Eguchi berhak menjadi pemimpin Sanwakai. Dan Pak Ketua menunjuk anak dari Togawagumi menjadi wakilnya. Inspektor Kitano yang melihat Tito bersama Eguchi ia heran mengapa Tito gabung Yakuza gitu kan. Atas kesuksesan ini Eguchi menyuruh anak buahnya yaitu Nakajima untuk memberikan distrik Shinjuku kepada Tito. Namun Nakajima mengatakan ia tidak yakin jika orang Cina menguasai Shinjuku. Tapi Eguchi yakin kepada Tito ia akan sukses mengendalikan Shinjuku. Nakajima pun mau tidak mau harus meneruti bosnya itu. Dengan penuh panas-panas dingin Nakajima pun memberikan surat kepada Tito tentang kota Shinjuku yang sekarang diserahkan kepadanya. Atas salah ini Tito pun membuat perayaan meriah bersama teman-temannya. Tak hanya itu gangster yang menyiksa Ji pada waktu dulu sekarang pun menjadi anak buahnya. Tetapi Tito tidak berlaku sombong dan tetap rendah hati. Tetap terkecuali Ji yang nampak ia sangat tak senang sekali orang yang dulu pernah menyerangnya datang ke hadapannya. Ya kagak mungkin gak senang lah. Bukan itu saja perilaku Ji pun menjadi tidak seperti biasanya selepas ia kehilangan tangan. Di malam itu juga Tito bertemu dengan Inspektur Kitano yang tentunya keadaan sekarang menjadi membalik bagi mereka berdua. Walaupun Tito harus kehilangan Shushu, untungnya ia memiliki lili yang setia mendampinginya. Berbulan-bulanan Tito memiliki kekuasaan namun teman-temannya sendiri secara diam-diam melakukan pekerjaan kotor dengan memperjual belikan narkoba. Tak hanya itu Ji pun yang awalnya selalu ceria, kali ini ia sudah masuk ke pusaran manusia-manusia liur. Atas masuknya Tito yang merupakan orang asing di Yakuza, Pak Ketua merasa khawatir jika orang asing seperti Tito terlalu dalam menguasai wilayahnya. Eguchi menjanjikan Tito hanyalah bonekanya saja yang ia manfaatkan dan tidak akan berbahaya. Namun Pak Ketua merasa Sanwakai akan hancur jika hal ini terus terjadi. Oleh karena itu, Pak Ketua pun menurunkan Togawa serta Nakajima yang ternyata mengkhianati Eguchi. Memberikannya tugas untuk menghabisi Eguchi serta pengikut-pengikut asingnya. Sementara itu, Tito kedatangan Inspektur Kitano yang memberitahunya tentang pekerjaan kotor Ji dan kawan-kawan yang kalian tahu sendiri mereka menjual narkoba. Inspektur Kitano meminta Tito untuk membereskan hal ini dengan cepat. Dan benar saja, kelakuan Ji sudah benar-benar melampaui batas. Hingga ia pun sudah mengenali Eguchi. Ya mungkin kali ini Ji lah yang akan dijadikan boneka oleh Eguchi. Menyadari hal ini akan menjadi kacau, Tito pun menemui Kitano dan mengatakan fakta yang sebenarnya. Bahwa ia disuruh oleh Eguchi untuk membunuh Togawa dan Muranishi. Tetapi Lily yang mendengar hal itu tentunya sangat kecewa dengan Tito. Namun apa boleh buat, mungkin Tito tak bisa tenang jika hal ini belum terungkap. Inspektur Kitano tidak akan melakukan penangkapan, ia hanya ingin kejahatan-kejahatan ini diakhiri. Sama halnya dengan Tito, yang langsung menemui teman-temannya termasuk Ji dan lain-lain bahwa hal ini sudah berakhir. Disitu pun ada Eguchi yang kalian tahu sendiri ia bersekongkol dengan Ji. Tentunya Tito kembali lagi mengatakan bahwa hal ini harus segera ditinggalkan. Tetapi teman-temannya terutama Ji yang malah ngotot. Keadaan pun sangat riwul hingga disitu pun terjadi bunuh-membunuh di antara mereka. Tanpa disadari, Nakajima dan puluhan anak buah Togawa menyerang mereka. Di penyaran kali ini, Eguchi terkena serangan. Di detik-detik kematiannya, Eguchi memberikan sebuah flashdisk kepada Tito dan mengatakan bahwa semua fakta ada di flashdisk itu. Kemudian pertarungan pun terus berlanjut. Berselang beberapa menit, polisi pun datang dan berhasil mengendalikan keadaan. Sedangkan Tito di tengah-tengah kesakitannya, ia masuk ke sebuah rumah kosong dan nampak Ji sudah sekarat. Di detik-detik kematiannya, Ji sempat untuk mengucapkan perpisahan kepada temannya Tito. Tito pun sangat terpukul sekali dengan kematian sahabatnya itu. Setelah itu, Tito menelpon Shushu, mengajaknya untuk nyingkah dari rumahnya dan ketemuan di sebuah stasiun. Tanpa disadari, Shushu sedang bersama Togawa. Jelaslah, Togawa pun memberitahu Nakajima dan anak buahnya tentang pelarian Tito. Alhasil, Tito pun harus kembali lagi bertarung. Untungnya, Kitano dan anak buahnya sudah sigap membantu Tito. Tetapi, Tito sendiri ia sudah tak kuasa menahan sakitnya dan lari ke ruangan irigasi yang mempertemukan dirinya dengan Inspektur Kitano. Di detik-detik kematiannya, Tito memberikan flashdisk yang pada waktu itu diamanatkan oleh Eguchi kepadanya yang katanya semua informasi ada di flashdisk itu. Tito pun tak kuasa menahan sakitnya dan menyuruh Kitano untuk membiarkannya hanyut. Kini, Tito, Ji dan kawan-kawan hanya tinggal kenangan saja. Film pun berakhir. Wow, film yang sangat-sangat-sangat seru sekali ya. Menurut admin, film ini sangat seru sekali ya. Dan juga acting dari Abang Jeki Chen. Menurut admin, aduh, edan sekali ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa juga subscribe, gak subscribe juga gak apa-apa. See you next time.